Terima kasih telah menonton Semuanya hitam Kekuatan yang lebih besar Dan menyeramkan Untuk saya Ada di luar sana Di gedung sebelah sana Gedung tempat penyimpanan Pusaka-pusaka tua Yang namanya benda pusaka Pusaka lama Lalu digunakan untuk Peperangan Membunuh banyak orang Dan itu masih asli Saya yakin sekali banyak kodam yang mendampingi Pusaka-pusaka itu Saya mau coba masuk ke sini Bismillahirrahmanirrahim 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 Susannya berbeda Sudah Atau Begitu saya masuk ke dalam ruangan, saya rasakan di sebelah kiri. Saya coba buka pintunya, tapi ternyata dikunci. Akhirnya saya bergerak, berjalan dengan keadaan yang masih sangat sakit pada saat itu. Saya seperti ditarik sama benda pusaka yang ada di pojok ruangan. Begitu saya mendekati, saya coba mencari tahu ini apa sih di sini. Ternyata saya bertemu atau saya melihat sosok yang besar sekali, berwarna hitam. Dan saya itu hanya melihat bagian bawah tubuhnya. Saya tidak melihat bagian atasnya seperti apa. Dari tadi menuju ke sini, punggung saya seperti ditikam, sakit. Saya langsung menuju ke arah sebelah kanan, karena di sana banyak sekali gamelan besar, kecil. Tapi entah kenapa saya pegang satu, ada satu pukulan untuk gamelan itu, pukulan musik. Tapi saya langsung ketarik, itu sebenarnya tidak akan kelihatan. Di belakang ini, seperti ada yang disembunyikan. Ini di depan kita bisa lihat yang wayang golek. Wayang golek ini jamannya lebih baru dibandingkan wayang kulit yang nanti akan saya jelaskan. Yang ini juga berat nanti siapa dan apa. Dan di belakang ini, bisa buka begini ya. Kalau ketika saya ngintip, ternyata ada satu sosok. Karena gelap ya, karena gelap, belum ada lampu. Itu seperti berdiri, tapi saya tidak jelas muka yang siapa. Juga saya mau ambil gabah yang ada di sini, berasa ada di sini. Saya tidak suka, saya ada di sini. Sesak banget. Di dalam, saya sudah kuat. Mereka benturannya kenceng banget ke badan. Saya tidak suka, saya ada di dalam, dikiranya saya mau ambil sesuatu. Sekarang saya mau coba untuk berinteraksi di luar saja, kayaknya lebih aman. Sudah sesak banget soalnya di dalam. Kita mau coba interaksi di luar saja. Di dalam ruangan, saya merasa kedesek banget. Akhirnya, saya coba untuk keluar. Saya coba untuk melakukan satu interaksi di luar. Saya berpikir kalau di luar, saya akan lebih aman, lebih netral. Karena keluar dari wilayahnya dia. Saya membuat satu lingkaran, di mana di dalamnya itu saya membuat satu sigil Salomon. Di mana sigil itu kalau dibilang, di sini boleh dikatakan itu sebuah rajah ya. Rajah ini berfungsi supaya saya bisa masuk lebih dalam, membuka gerbang lain, dimensi lain, supaya bisa ada interaksi lebih jauh. Kita bisa lihat di sini nyala apinya terputus. Seharusnya, ini adalah nyala api yang tidak terputus. Banyak dari mereka yang tidak mau untuk diajak berinteraksi di sini. Saya mau coba untuk membuat satu lingkaran penuh, supaya ritual ini bisa berhasil. Apinya masuk semua ke dalam. Angin semua masuk, dari segala arah itu masuk. Itu adalah tanda. Mereka hadir, mereka datang. Sakit. Sakitnya itu, saya tidak pernah merasakan sebelumnya. Saya merasa tubuh saya itu seperti ada sesuatu yang menancap di belakang, dan sakitnya terasa benar-benar seperti nembus tubuh saya. Seperti ada barang atau sejenis tombak atau apapun itu yang masuk ke dalam tubuh saya dan bikin sakit sampai saya susah jalan. Buatan besarnya ada di sana. Sampai jumpa di sana. Aduh. Dihantara barang-barang ini, saya tidak tahu yang mana. Anak sesuatu. ada sesuatu yang tinggi, besar sekali, berwujud serba hitam disini, berasal dari salah satu benda pusaka yang ada disini setiap alat pusaka atau benda-benda pusaka itu biasanya mempunyai kodam dan kodam dalam benda pusaka yang digunakan untuk berperang biasanya mereka galak dan mereka tidak bisa mentolerir siapapun yang mengganggu keberadaan mereka saya rasa penelusuran saya di tempat ini cukup, mungkin saya akan mencoba menceritakan dari sana, dari luar dan bisa menceritakan dengan jelas apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan sekarang saya dianggap seperti musuh, jadi pada saat saya datang walaupun saya seorang perempuan dan saya sudah mengutarakan keinginan saya hanya untuk melihat-melihat, untuk bersilaturahmi dia sama sekali tidak peduli jadi pada saat itu musuh ya musuh gitu, tak peduli perempuan atau laki-laki yang datang, dia coba mencengkram badan saya dan ingin menjatuhkan saya dan ingin membenturkan kepala saya ke tembok pada saat itu saya tidak berdaya dan itu luar biasa itu seperti berdiri, tapi saya tidak jelas mukanya siapa saya ini mencoba berkomunikasi dengan salah satu simbolik ataupun yang ada di sini tempatnya cukup atau saya agak majuan aja ya maaf, 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 non sewo, non sewo, non sewo, amet sewo, amet sewo di belakang ada suara nafas di belakang suara nafas dari arah belakang ini kayaknya mati lagi ada suara nafas dari arah belakang dan sewo, jika ada yang ingin berkomunikasi dengan saya mungkin ada yang bisa menggerakkan benda atau membunyikan gamelan, jangan lewat ke belakang atau menggerakkan sesuatu atau berbicara dengan saya ada yang dengar ada yang dengar ada yang dengar ada yang dengar Jelas sekali mungkin tim zona angker mendengar juga Ternyata saya ditegur cara duduk kamu salah Perempuan duduknya tidak seperti itu Bersimpuh dengan kaki yang rapat Akhirnya saya merubah Kalau laki-laki bersilah Saya langsung berubah Duduk Jangan marah ya Jangan marah ya Jangan cepet-cepet Ini yang ternyata muncul Yang ada di antara lemari tersebut Sosok yang saya tidak lihat wajah yang siapa Ternyata tidak memiliki kepala Dan saya baru tahu Dia adalah pendunggu di situ Sosok tanpa kepala ini masih di belakang Laki-laki 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 di belakang di antara lemari ini Di antara lemari wayang golek Chris, Risa Di mana? Aku di depan Yaudah Gue susul ke situ ya tunggu ya Laki-laki